Nabi Hud alaih salam Nabi Hud adalah keturunan Sam bin Noh Beliau diutus kepada kaumnya, yaitu kaum Ad Yang tinggal di daerah Akhtar Kaum Ad mempunyai bentuk tubuh yang besar dan kuat Mereka juga pandai membuat bangunan-bangunan yang indah Dan benteng-benteng yang kokoh Mereka juga memiliki kebun dan ladang-ladang pertanian yang luas dan subur Sehingga hasilnya melimpah ruah Namun sayang kaum Ad sangat durhaka kepada Auno Dengan cara menyembah berhala Wahai kaumku, marilah kita beriman kepada Allah Sebab hanya dia yang memberikan rezeki dan memakmurkan kehidupan kita Allah pula yang bisa menghidupkan dan mematikan semua makhluk hidup di muka bumi ini Ucap Nabi Hud dengan tenang Wahai Hud, saudara kami Kenapa engkau melarang kami menyembah berhala-berhala itu Karena berhala-berhala itu telah disembah oleh nenek moyang kita Ucap pemuka kaum kafir Ad dengan sinis Melihat sikap kaumnya yang belum mau beriman kepada Allah Nabi Hud terus mendoakan kaumnya Sehingga mendapatkan hidayah Setelah peringatan-peringatan yang diberikan Nabi Hud tidak dihiraukan oleh kaumnya Yaitu kaum Ad Nabi Hud menyerahkan semuanya kepada Allah Walau begitu Beliau tidak pernah bosan untuk mengajak kaum Ad untuk beriman kepada Allah Dan meninggalkan berhala-berhala itu Sebagai Tuhan mereka Kaum Ad semakin berbuat kerusakan di muka bumi Setiap kali mendapatkan peringatan Nabi Hud, mereka selalu berbuat durhaka dan sombong Bahkan mereka secara terang-terangan menolak untuk mengakui Nabi Hud merupakan utusan Allah Nabi Hud berdoa Ya Allah Berilah mereka sedikit cobaan Dengan adanya musim kemarau panjang Mungkin dengan cobaan itu mereka akan beriman kepada mu Allah mengabulkan doa Nabi Hud Musim kemarau yang berkepanjangan terjadi kepada kaum Ad Segala harta yang mereka miliki habis semua Kaum Ad mengira musibah yang menimpa mereka Terjadi karena berhala-berhala Musim kemarau yang menimpa kaum Ad kurang lebih 3 tahun Tidak ada setetes embun pun yang jatuh ke tanah Hal ini membuat semua sumber mata air pada saat itu tidak dapat berfungsi Waktu itu bumi betul-betul kering dan tandus Akan tetapi mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Suatu malam malaikat mendatangi Nabi Hud Mereka memberitahu azab Allah sebentar lagi akan datang Malaikat itu berpesan kepada Nabi Hud untuk segera meninggalkan perkampungan bersama pengikutnya Malam itu juga Nabi Hud bersama pengikutnya meninggalkan perkampungan mereka menuju ke Hadratul Mekah Mekah janji Allah pun datang Kaum Ad binasa dengan angin topan yang sangat dasyat Serta petir yang membinasakan siapa saja Azab itu ditumpahkan kepada mereka selama 7 malam 8 hari tanpa henti-hentinya Mereka kaum Ad pun meroboh bagaikan pohon-pohon bertumbangkan Ada pun Nabi dan orang-orang yang beriman selamat dari azab itu Terima kasih telah menonton